Intro Ribuan anak di Kabupaten Teringgaleng diketahui masih terkena stunting Meski dari tahun ke tahun sudah berangsur menurun Namun hingga tahun 2023 ini masih ada sekitar 2.500 anak yang menderita stunting Terkait kejadian ini pemerintah daerah gelontor anggaran sekitar 5,5 miliar rupiah Untuk menekan angka stunting di Teringgaleng Mengajukan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Teringgaleng Jika berbicara stunting tentunya ada 2 jenis indikator Yakni angka berdasarkan survei dan angka real sesuai bulan penimbangnya Pada bulan Februari 2023 kemarin diketahui jika angka stunting di Teringgaleng sebesar 6,7 atau sekitar 2.500 anak stunting Sedangkan jumlah anak secara keseluruhan ada sekitar 42.000 anak Pengukuran angka stunting ini dilakukan setiap 6 bulan sekali Yakni pada bulan Februari dan bulan Agustus dalam setiap tahunnya Lebih lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tenggaleng Dr. Sunar Tomangatai Kening Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan stunting ini Diantara dengan peningkatkan kualitas pelayanan serta kader-kadernya Kemudian juga dilakukan penyiapan sebelum bayi lahir Mulai dari penyiapan sejak pengantin Ibu hamil termasuk menjegah terjaringnya perkawinan anak Selain itu saat bayi mulai lahir juga dilakukan pemberian alsi eksklusif Kan kita berbicara penukup ukuran satu itu ada dua Dengan survei dan angka real yang dilapangkan Kalau memang angka real kita namanya bulan penimbangan Di bulan penimbangan di Februari kemarin angkanya sudah 6,7 persen Sebelumnya berapa? Sebelumnya tahun kemarin 7,9 di 2018 itu 14 persen Itu sama dengan berapa sih dok? 6,7 persen ini 2,5 2,500 2,500 Anak di Trenggalek Anak di Trenggalek kena stunting 2,500 dari 42 Jadi untuk penurunan stunting yang pertama sumber daya Pemberikan pelayanan Jadi kualitas pelayanan kita tingkatkan Kemudian sumber daya pelayanan juga kita tingkatkan Kader-kadernya juga kita tingkatkan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Terhadap spesifik terhadap anak-anaknya Itu kita mulai dari penyiapan sebelum dia lahir Jadi mulai calon penghantin kita siapkan Ibu hamil kita siapkan Kemudian salah satunya sebelum hamil ini adalah Kita cegah perkawinan anak Kemudian ketika lahir Dia diberikan hasil eksklusif Kemudian kita berikan makanan Benda-benda gizi secara tepat Bagi yang sudah mengalami penurunan berat badan Atau gangguan gizi Kita berikan kemudian makanan sama Untuk pemenuhan gizi Untuk ibu hamilnya sekitar 2,3 miliar Untuk anaknya sekitar 3,5 miliar Jadi total 5,5 miliar Sunarto juga menampaikan Untuk pemenuhan gizi Penanganan stunting di Kabupaten Terigalaik Pemerintah juga mengontorkan anggaran Sekitar 5,5 miliar rupiah Pemanfaatan anggaran itu terbagi menjadi dua Yakni untuk gizi ibu hamilnya Sekitar 2,3 miliar rupiah Dan untuk gizi anak-anaknya Sekitar 3,5 miliar rupiah 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 Sekitar 3,5 miliar rupiah